Ya, seperti yang kalian udah tau, pria legendary yang memang lagi menggarap sequel untuk film Godzilla vs Kong. Nah, kali ini MonsterVerse sudah mempunyai sequel dari film tersebut, yaitu Godzilla X-Kong The New Empire. Lewat teaser yang udah dipublish beberapa hari yang lalu ini, tampaknya kita bisa melihat kalau legendary sepertinya memang lebih memilih atau kepengen menunjukkan tentang asal-usul dari semua titan. Lewat teaser itu, kita juga bisa melihat banyak hal kecuali satu karakter, yang pastinya dia bukan sosok yang diharapkan akan muncul di dalam film yang akan dirilis pada tahun 2024. Ya, para fans pastinya sangat menanti-nanti nama-nama seperti Destroyah dan Space Godzilla. Tapi, meskipun kedua nama tadi nggak muncul, pemilihan sosok yang ada di dalam teaser tentunya akan membuat para fans bertanya-tanya, siapa sebenarnya makhluk ini? Apakah dia Titan yang baik, ataukah dia merupakan vilain yang baru? Setelah pertarungan brutal yang terjadi di Hong Kong antara Godzilla melawan Kong, tentunya para fans kepengen kalau kedua Titan itu bertarung seenggaknya sekali lagi. Apalagi mengingat kesuksesan yang didapat, makanya nggak mengherankan jika pihak studio memilih untuk meluncurkan crossovernya yang kedua, sebagai lawan yang akan kembali saling bertarung. Godzilla baru aja mengamankan posisinya sebagai Raja Monster, sedangkan si Kong lagi asik nih menikmati kehidupan baru di Hollow Earth. Dengan dimunculkannya teaser baru, Legendary sepertinya ingin memberikan sedikit petunjuk tentang apa yang akan terjadi di filmnya nanti, dengan mengungkapkan judul resminya sebagai Godzilla X-Kong, The New Empire. Tanda X sendiri sebenarnya udah menegaskan apa yang telah disyaratkan di dalam sinopsisnya, atau dengan kata lain di dalam sequelnya nanti, nggak akan ada yang namanya pertandingan ulang. Tanda X di antara dua nama Titan itu menandakan kalau mereka akan berkolaborasi, yang berarti di dalam film barunya itu, Legendary akan memasangkan mereka secara bersama. Namun meskipun begitu, tetap aja nggak menutup kemungkinan adanya semacam perkelahian yang terjadi di antara mereka di beberapa kesempatan. Tapi tentu aja, fokus ceritanya bukan ke perkelahian mereka, melainkan perhatian mereka akan tertuju pada musuh yang lain, yaitu pemaknaan dari The New Empire. Kalimat The New Empire yang memiliki frasa khusus ini, kayaknya ingin menunjukkan pada penggambaran atau arti dari sebuah ancaman yang akan mengakhiri dunia. Penempatan kata Empire atau kerajaan sepertinya ingin memberikan kesan, kalau di dalam ceritanya nanti, akan ada kemunculan sekelompok, atau mungkin aja pasukan Titan yang akan datang dari Hollow Earth sebagai agresor yang baru. Nah, karena MonsterVerse cepat atau lambat juga bakalan memberikan gambaran tentang para Titan pada zaman kuno, yang menjadi dasar cerita di Godzilla vs Kong. Ada kemungkinan besar bahwa kata kekaisaran tersebut memiliki hubungan dengan sejarah masing-masing Titan, yaitu Godzilla dan Kong di MonsterVerse. Godzilla dan Kong sepertinya akan melawan sebuah ancaman yang belum pernah diketahui, atau bahkan mungkin sosok yang ada di dalam teaser jauh lebih kolosal atau lebih kuno lagi. Di sini, kita diberikan penggambaran sekilas tentang monster yang mungkin akan memimpin kerajaannya. Dari penampilannya aja, bisa dipastikan ini bukan Kong. Di film terakhirnya, Kong memiliki tubuh yang bisa dibilang proporsional. Kalau ini, tampak lebih skinny dengan lengan dan kaki yang terlihat lebih panjang, dan bahkan sekilas mirip dengan monyet, kera, atau orang utan pada umumnya. Bisa aja, makhluk ini merupakan bagian dari spesies Kong, tapi bedanya ini jauh lebih kuno. Kalau di komiknya, Godzilla pernah dikalahkan dan diusir dari rumah pertamanya oleh nenek moyang Kong. Nah, yang ini kemungkinan lebih lama lagi umurnya dari nenek moyang Kong itu. Dan yang membuatnya lebih berbeda adalah penampakan mata yang berwarna biru. Warna biru ini bisa aja cuma pantulan dari sesuatu yang ada di hadapannya. Atau bisa juga, warna biru tersebut memang berasal dari dalam tubuhnya. Ya, warna biru pastinya berasal dari sumber yang sama, yaitu Hollow Earth. Sumber energi yang juga membuat Godzilla bisa menjadi Titan yang paling kuat. Gua pernah bilang ya, di salah satu teori tentang Kong yang gak akan pernah bisa mengalahkan Godzilla, andai dia gak membawa senjata. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata dahulu kalah, ada spesies Kong yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Godzilla? Maksudnya bukan ngeluarin napas atom gitu dari mulutnya, itu sih kocak. Tapi dengan sumber energi tersebut, Kong bisa mengeluarkan lewat fisiknya, kayak pukulan atau tendangannya. Kalau kita flashback sedikit ke film klasiknya, Kong yang pada waktu itu memiliki kekuatan petir, dia juga akan mengeluarkannya pada saat menyentuh atau memegang Godzilla. Nah, kalau emang benar Monsterverse ingin membuat hal seperti itu, rasanya gak berlebihan jika melihat sosok yang duduk di atas hingga sana ini adalah sosok yang terlibat di dalam Perang Titan. Atau mungkin aja dia merupakan sosok yang menyebabkan spesies Godzilla dan Kong menjadi punah. Seperti yang kalian lihat di dalam teaser, di mana makhluk misterius itu duduk di area yang dikelilingi oleh tulang Titan. Di tempat yang kemungkinan besar, ini adalah Hollow Earth. Emang belum bisa dipastikan siapa sosok makhluk misterius ini. Tapi yang pasti, dia akan menjadi musuh yang menakutkan bagi siapapun yang menantangnya. Sekor Titan yang selamat dari perang yang terjadi antara Godzilla dan Kong. Di mana mungkin sekarang, dia ingin membalaskan dendam dengan berperang melawan musuh lamanya, yaitu Godzilla. Film yang akan tayang pada tahun 2024 ini, pastinya akan membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi dan mengenal lebih jauh tentang sejarah para Titan. Asal-usul mereka dan misteri Pulau Tengkorak sambil berusaha mengungkap sedikit demi sedikit pertempuran kuno mereka yang pada akhirnya nanti bakalan membantu Godzilla dan Kong sekaligus mengikat hubungan kedua makhluk luar biasa ini dengan umat manusia untuk selamanya. Sekian dulu review teaser Godzilla X Kong The New Empire. Kalau kalian punya teori menarik, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya jika kalian suka dengan video seperti ini. Gue pamit undur diri dan keren lho semua. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax